Jumat 15 September 2023 siang, DPRD Tanjung Jabung Timur Jambi kembali melaksanakan rapat paripurna masa persidangan 1 tahun 2023-2024 dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap nota ranperda tentang perubahan ABBD tahun anggaran 2023. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jabung Timur, Saidina Hamzah. Selain itu, hadir Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur Sapril sekaligus mewakili Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto guna menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum praksi-praksi DPRD. Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jabung Timur, Saidina Hamzah menyebutkan bahwa eksekutif akan menyampaikan jawabannya terkait dengan rancangan ABBD, nota pengantar ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta ranperda terkait penyelenggaraan perizinan berusaha. Ketua 1 DPRD tidak terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha. Tentunya, transkrip DPD telah mempunyai syarat dan perangkat yang telah disampaikan guna dijadikan bahan-perangkat pada tahap selanjutnya. Pada kesempatan ini, kami ingin berkembali pada bahan-bahan DPD bahwa agendah selanjutnya adalah Rapat berlangsung dengan lancar di mana pemerintah daerah turut mengapresiasi atas pandangan-pandangan praksi DPRD Tanjab Tim. Sehingga, nota pengantar ranperda tersebut akan dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rama Admiral, Haji Nyus TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!